Tapi referee di belakang untuk menjunjung tinggi fair play dari kedua belah tim. Sehingga ada masalah apapun nanti dari pause, koneksi, atau baga, atau apapun itu bisa terselesaikan dengan cepat. Yaudah kalau begitu itu dia, Land of Town game ketiga menentukan siapakah yang akan membawa pulang poin. Nah ini dia, apakah sang naga akan langsung menghancurkan kastil dari kerajaan Ararqiu atau justru malah Ararqiu. Yang akan mengusir kembali naganya kembali ke dalam mana ke pulung, kandang atau goa? Ke goa pak, jangan sampai ke balik lagi pulung. Lanjut, ini dia. Kandang naga. Vin sudah datang melemparkan time bomb yang berbentuk dengan bintang-bintang dilemparkan satu lagi. Nah lo mulai kecolok Vin yang mau lari kemana, aduh burung mulet kecil yang lucu ini mengeluarkan jempolnya. Ararqiu sakit. Tapi memang enggak. Psycho! Oh my God! Kehokian 50 tahunnya, akhirnya mendapatkan purple bump di menit 50. Walai! Wow! Wow! Go, besok jangan keluar rumah, go. Hoki satu hari sudah tergunakan. Goal down-nya lama, go. Darah-darah lo, Hoki begitu, go. Bo, bo, do. Dan buat Psycho! Go, Tego yang lagi-lagi hokinya muncul pada malam hari ini, walai. Astaga, go. Besok beneran jangan keluar gue di rumah aja, go. Beneran dah. Ini Hoki satu hari full kepake. Di game yang ketiga dengan kalkulasi damage yang luar biasa di Flameshot. Dan bahkan First Blood. Namun, di sisi jungle lain, R7 harus merenggangnya, Wak. Iya. Seharus diamankan tadi dari R7 nih. Sayang, Ishaiman Cloud-nya masalahnya pas banget dia dapet ke arah orange buff dan sekarang menghilang. Namun Tego Diva tertinggal di bagian belakang mulai dicolok Skylarnya. Di leparin payung, tapi untungnya masih ada sayap-sayap. Namun Diki kali ini tertangkap. Psycho pergi kemana. Skylarnya di belakang. Mau disembur kah? Enggak. Kyra-nya balik lagi. Dagangan cumi-cuminya sudah memanggil. Yes, benar sekali. Dari efek dapetin satu buff dan bahkan langsung naikin levelnya dengan cukup cepat. Bahkan kiranya di arah top lane-nya. Coba untuk mendapatkan satu orange Skylar yang masih ada purify sebenarnya. Yang mulai dicicil-cicil juga oleh RAM-nya. Dan disembur lagi dan tidak terkena tampaknya. Masih bisa untuk recall cabut ke arah belakang. Iya, tapi di bagian bawah Albert dan juga R7 bekerja sama untuk bisa mendapatkan turtle dan tanpa gangguan. Namun untuk kali ini purple buff-nya masih belum bisa didapatkan oleh Vans. Sementara Vans mendapatkan gangguan yang begitu besar dari RRK Hoshi. All right, all right, all right. 2 menit 35, sudah mulai berjalan. Ya ampun fin-nya. Dan bahkan kita lihat juga dari high-nya yang kali ini melindungi untuk purple buff-nya. Lagi-lagi flash shot-nya. Masih mencoba untuk kesempatan berikutnya. Tapi langsung di body block. Walaupun harus kehilangan setengah HP bar-nya. Tapi it's okay. Karena Godiva yang memakai best test. SS yang mirip base. Jadi jalan-jalan base-nya. Base test. Ya ampun kaget gue belum siap ya ampun. Base test. Siap face agar di bagian tengah. Bermain seperti layaknya seorang mayoret ya. …tutongkarinantar,… Gue tau lagi, gue nyesel, gue tau. Ya kan dia mengeluarkan spiral, lah kan dia langsung menjadi seorang mayorit. Yuk anak-anak wykon. Benar-benar juga Mako Motorrad. Nggak gue nyesel, nggak tau. Mayaret itu dibuter gini coy. Buka dibuter begini. Nanti liat aja. bodo amat mana ya sementara weh dilompatin ada tiga orang yang tepat di bagian dalam sana sementara pesakir itu udah ada hiu langsung melewok itu aja smeladanya jauh sementara pinter tinggal di bagian belakang mereka sedikit-sedikit banget SP nya dilindungi oleh Kyra tiga orang tersebut dibandangin oleh Kyra bagus banget defense yang dilakukan oleh Aura Wow dua flicker kompak banget kayak tim MPL mereka loncat berdua barengan dari Vesager ataupun Godiva bisa dibilang tadi adalah salah satu penyelamatan yang sangat on point namun sayangnya Raki Hoshi belum mendapatkan satu poin pun padahal Albert dengan dead sonatanya benar-benar mengganggu diri di depan yes juga tersebut kali ini dengan Albert yang sudah mengamankan Raptor macet Raptor macet dengan satu top boots nya langsung di retribusi begitu saja didapatkan dengan aman dari saikonya masih level 7 masih mencoba untuk memberikan farmingan lebihnya ada karakagura yang bisa menjadi backup damage juga menuju ke arah lightning trancar harusnya dua item yang selalu kapal dipakai oleh beberapa mage hero-hero mage di land of death sudah ada desa data tidak ada lagi retribusi tidak ada lagi kehokian yang datang untuk saiko ada kyra ada ram yang langsung disemburkan disana ada SS juga Skylar yang tertangkap Skylar tidak ada piripada langsung tiga break menjadi es mega break di arah bottom lane esme break menghilang aja semuanya mendapatkan enak banget fans langsung membawa dokter pribadinya untuk keliling kemana-mana gitu sementara Hai Adi tembakin untungnya Rhapsody hanya satu arah tapi pin menariknya reverse time ada time bomb juga punggungnya dilewati eh punggungnya ditembakin mau pergi main basket ke arah mana lagi balmonnya masih ada fitur masih bisa coba juga kerab langan tanpa menggunakan flikir dari seorang Hai nya dan bahkan di sini sudah ada tas 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 laguna lego diva dengan speaker lemonnya yang mulai memancing keributan dari sang Raja R7 di arah top lane nya langsung menggunakan ultimate Alexa panel board langsung ditangkap R7 oh my god timingnya what an eye for an eye di waktu yang benar-benar tepat banget tidak ada damage yang masuknya tidak adanya Imperial Justice yang bisa mengunci bergerakan dari R7 wow kompak banget mereka menyebarnya dengan begitu sempurna disaat payung dilemparkan mengandai saja ada ini yang overton yang siap untuk memberikan damage begitu mengerikan tapi Godiva dengan estesnya memberikan sebuah perlindungan begitu baik dan Skylar beserta Albert langsung mengunci ke arah purple buff yang dimiliki oleh Aura Faya benar banget 12 detik lagi untuk turtle yang ketiga dan tampaknya yang mereka pedulikan dari anak-anak Arga Hoshi hanyalah objektif benar-benar dia udah dapetin dua tertalnya dan menuju ke arah turtle yang ketiga tiga detik lagi sudah mulai muncul sekarang tapi dah Hai ada lethal counter yang disimpan yang mungkin akan menjadi perebutan tertalkan gak terlalu lebih memilih untuk cabut dan dibiarkan lagi dan lagi objektif tertalnya dan masih ada retribution juga diamankan oleh Albert yang T nya tiga reverse time ada Hai juga sudah ada Skylar masih ada pelikar masih bisa selamat dari seorang Hai yang menggunakan Balmune Iya nah tujuh balet jadi anak gue mahirnya terlalu diputar dan sekarang kita lihat Imperial Justice nya langsung aja mau kemana Alexa final blownya tertangkap tapi yang masih bisa selamat Dead Sonata di bagian belakang ringan backup-an yang begitu indahnya aduh itu dia tuh harta tahta Dead Sonata tiga kelemahan lelaki di Land of Dawn yang kita tahu bahwa peluru terakhir dari Dead Sonata juga memiliki damage yang cukup tinggi apalagi Albert nya ini baru mendapatkan tempat kita pertama yang artinya dia baru mulai snow bowling sekarang namun gold dari arah kiosi sebenarnya sudah living dari tadi Albert bener-bener mendapatkan farming yang optimal hanya saja kali ini Skylar lah yang mungkin harus pelan-pelan mencoba untuk kenapa iya emang Skylar mirip mau sih sih benar-benar ini dia Skylar yang benar dan lagi di 4,1 tapi balik lagi sih untuk goldnya sih aku bisa bilang kira mungkin akan ketinggalan disini karena dia juga sempat jadi exp liner Iya di kuncil ditebak lagi kemana arah pergi dari Godiva dan dilompati langsung dengan paling stamina ke arah sana sementara Albert kali ini mendapatkan lagi karena orang sebabnya nikmat banget level 13 sementara fans masih level 10 waduh waduh fansnya payungnya mau kemana muter-muter payung kuning lucu itu masih santui aja karena ada Godiva yang benar-benar selalu menempel dan nge-heal teman-temannya di slow lagi dan turtle yang keempat tampaknya akan muncul dan ini benar-benar akhirnya turtle keempat muncul lagi dilompat langsung mungkin diamantnya oleh Albert di sana tapi sudah mulai ramai ada letter counter juga ada sudah mulai berkumpul dari tribu serius real diamankan oleh Rafa tapi lihat disini terlalu sakit debes dan bangga diamankan itu saja dan langsung tumpangkan estesnya dan juga fansnya sampai sakernya juga langsung bagai hilang hai mau kemana dia pelikir karena belakang tapi sudah Keira dan langsung di backup begitu saja dua orang justru masih bisa survive dari anak-anak orang fire dan hanya satu orang Finn dari anak gausnya ditumbangkan Wow Finn ditukar dengan tiga orang walaupun tertanya sempat diambil ala fire tapi hal seperti ini membantu mereka bisa ngepus lagi mereka begitu nikmati galennya bisa langsung dijalankan dengan begitu indah di bagian bawah Benedetta sendirian tanpa ada gangguan inner target di bagian tengah akan menjadi milik mereka lalu ada time bomb juga udah mengunci ada dua bahkan yang langsung nabrak nabrak nah lo nah lo yes 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 belum bisa berhasil untuk mendapatkan satu ini tertarik tapi tertarik yang ketiga dan dapetin tiga poin kill itu adalah ya cuan banget lah untuk anak-anak Argyoshi dan mereka mendapatkan dua turep tadi di arah tengah dan di arah bawahnya oh-oh violence teramunnya tidak terkena siapapun dan langsung ada heal juga dilakukan amazing duet dan bakar oh nge-burst banget jadi lagu adalah R7 dan langsung dipelikir karena Godiva di arah belakang tapi pesagernya juga terlalu sekarat the damage dari Rhapsody yang gua nggak tahu lagu Rhapsody itu yang mana nggak bisa menumbangkan Soren Keira KB Rhapsody seperti apa nadanya Rhapsody indah yang akan bermuara sekarang oke iya doang yang tahu udah mega kill sekarang milik dari Albert oh 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 tiga orang tersisa dan tiga yang ditumbangkan dari aura fire ya 25 detik lagi untuk Lord yang terhormat akan muncul dan Albert sudah maksimal untuk levelnya sembilan ribu seratus dua puluh tujuh ini bener-bener dia fokus banget dari farmingnya dan bahkan tertelan juga disikat habis walaupun yang terakhir ya itu diculik tadi diambil sama wow 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 Rhapsody 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 mengkuara apa sih gua nggak tahu ntar-ntar kita dengarkan bersama Rhapsody Rhapsody kita tahu-tahu sebagai fans dari JKT 84 48 kayak gitu kan nadanya kan oh iya bener kayak gitu nadanya tapi dari item sendiri ya Deadly Blade ini menjadi jawaban dari seorang Hai yang mana dia juga memiliki resin SP yang tinggi dan jangan lupa kan juga keira-keira ini ketika sudah dia minum remnya dia langsung benar-benar nge-heal dengan cepat sehingga untuk di minimalisasi hal tersebut terjadi adalah disini Deadly Blade dan juga naiklah solture dari pada seorang Kagura namunor Seven facehugernya yang berhasil mengamankan disana tapi lihat kiranya juga langsung di Rhapsody Godiva tidak berhasil untuk nge-heal dan bahkan harus kehilangan satu-satu kiranya tumbang dulu falling star moon setelah tiga atau empat kali miss dan sekarang kena tapi tidak ada dengan dm2 counter juga tidak berhasil mengamankan satu orang pun dan langsung diberikan orang sebabnya terhadap seorang Albert yang punya tiga Iya nih fansnya 035 belum menemukan satu poin dan Lord sekarang udah siap untuk langsung diambil oleh Arar kiyohoshi Hai di bagian bawah masih berjibah kurang dari satu opinion tapi untuk sekarang apa dilakukan facehugernya tertangkap di bagian belakang Flameshotnya untuk menuju ke arah fans bukan ke arah rumputan karena ada facehugernya di dalam Oh ada-ada lental counter ada flicker dari seorang Hai mau coba untuk direbutkan Lordnya dan ternyata di PHP in the Sonata nya sangat menyakitkan untuk seorang Godiva dan balik lagi dari Sang Raja mencoba untuk balik lagi ke arah Lordnya Godiva tidak balik untuk recall tapi maju kembali lihat sudah mulai sekarang Hai nya Hai nya sudah mulai disana apakah akan say hello tapi lezemennya terbesar Oh my god Hai nya mendapatkan satu poin skill artemannya juga sekarang dan langsung ditumpangkan Aura Fire sudah mengeluarkan api-api apa parah tiga Sang Raja langsung ditumpangkan Oh ini terbuka bebas untuk Lord yang terhormat Aura Fire yang mungkin akan menghambatkan Lordnya walaik Wow Wow mendadak tiga orang dari arah kawasi digabar gila banget serangan serangan dadakan dari Aura Wow enggak mau pula benar-benar on point walaupun benar-benar tapi Aura Fire benar-benar tinggi tekanan dan replaynya lihat replaynya dimana semuanya damage terbagi menjadi tiga dan A7 ketika dia masuk ke dalam dengan elektrofinal blow tidak ada siapa-siapa lagi disana dan impara justice juga on point karena Vesanya tadi sempat impara justice karena psycho-psycho-nya flea imune yes Lord berwarna kuning sudah mulai jalan di arah top lane apakah mereka bisa memanfaatkan dan bahkan detik set OO masih bisa coba terbelakang dengan elektrofinal blownya lagi-lagi Skylar sudah mengeluarkan ultimatenya falling star moon yang bukan falling monster dan harus kehilangan satu Invertar tapi lihat estesnya ditumbangkan Flameshot jadi body block sama Kyra masih bisa hidup dari sodako divanya satu turret di atas sudah mulai sekarat belum ada Minions wave yang akan masuk belum ada yang nge-buka belum ada yang inisiat dan bahkan lihat itu payung-payungnya hanya menjadi frontliner anak Aura umpani kaki-kaki belakang dan masih bisa untuk menahan diriset kembali siapa yang mau pulang enggak ada masih betah di MPL Arena masih ada berikan dan tidak ada yang kena dari Surafi Faser oh my god R7 masih bisa nge-heal bareng-bareng basenya dibawa kedepan sama seorang Godiva ya ampun ya mereka sekarang berkumpul lagi tapi paling saturnya Fesager tertangkap di bagian belakang Immortal nya pecah nggak bisa bertahan lagi empat versus lima sekarang sayang banget dari auranya oh oh sudah berhasil menjinakkan satu naga dari Fesager nya ditumbangkan dari disana walai oh oh ini benar-benar permainan yang tidak bisa kita tebak masih sama-sama kuat dari kedua tim bahkan satu kesalahan kecil itu bisa mengembalikan dengan sangat apa cepat juga ini nggak boleh sampai kedua tim menghilangkan momentum mereka satu aja mulai kehilangan Albert segendut-gendutnya Albert untuk memakai Granger nya dengan item dan juga duit yang dia dapatkan mungkin akan bisa kesusul pelan-pelan sama cloudnya fans iya ini betul tarian udah pecah satu ini harusnya jadi keuntungan dari networknya udah ngedeketin banget Pak tadi ketinggalan segitu jauhnya loh Profesor ya bahkan kalau misalkan ngeliat dari segi goldnya hanya berbeda 1k doang terpaut seribu gold saja dan ini pelan-pelan ya tidak ada inhibitor yang pecah dari Aura Fire ya sementara Raki Hoshi top inhibitornya sudah hilang yang membuat superminion di arah top lane akan tetap berjalan dan itu adalah landing face yang paling bisa aku bilang apa ya paling nikmat banget loh karena lortnya juga di atas jadi Aura Fire nggak perlu mikir di arah top lane lagi mereka malah harus secure di bagian bottom lane-nya ya jadi semua kombonya begitu berjalan dengan baik dan sekarang mereka berkumpul lagi tapi ingat ada penerita di bagian atas hati-hati R7 adalah salah satu sosok yang sangat berbahaya dan ini adegan menjadi kesempatan untuk RR Ki Hoshi bisa mengambil hal yang baik ada retribution diamankan oleh Albert tampaknya masih bisa ngeheal tempat ada R7 nya yang berhasil untuk memotong lajuur minion-nya di arah top lane-nya masih ada Kyra juga ada ROM yang dikeluarkan ke arah Skylar sudah di pop-up polis harmonia ke arah dua orang dan lagi R7 sudah mulai masuk elektofaddle blow tapi tak pakai belum ada ditubangkan Godify nya terkena timis cukup besar belum ada yang membuka dan bahkan dipukul mundur lagi anak-anak Aura Ki Hoshi ini bener-bener sang naga yang mulai berapi-api melihat naganya mulai terbang dan bahkan mulai berkumpul anak-anak dari Aura Ki Hoshi mulai mundur pelan-lahan tidak mau ada satu kesalahan kecil pun muncul di sini walai Iya benar sekali naganya mulai mengudara naganya mulai terbang tepat di atas kastil yang dimiliki oleh kerajaan dari Aura Ki Hoshi memantau dari jauh membakar perlahan-lahan Wow ini dia Aura sepertinya sudah bangkit ya 5 detik lagi dan bahkan 2 detik lagi untuk Lord yang terhormat akan muncul sudah ada satu item tambahan Malefic Roar dari seorang R7 nya Albert yang kali ini membuat satu potion untuk defense tambahannya mencoba untuk menjaga jaraknya 6-0-5 belum tumbang sama sekali dan masih selalu dilindungi oleh diginya mereka berdua dari Aura Ki Hoshi dan juga Aura Fire punya dua support yang sama-sama menempel core-nya dari Estes dan juga dari diginya walai Iya ini bakal jadi empat versus empat kenapa karena kita tetapi Esmeralda jauh lebih menguntungkan karena posisinya dia bisa ngeflank dari belakang dia siap untuk langsung lompat ke bagian depan dan berkumpulnya pemain dari Aura hmm mereka tarik lagi ditarik lagi dan mencoba untuk merigen lagi daerahnya dari Silvananya dari Vesager nya tidak mau kehilangan Lord dan bahkan Aura Fire dengan 0% kemenangan mereka mereka ingin pecahkan sekarang mereka tidak peduli untuk masuk atau tidak masuk playoff tapi mereka akan memberikan permainan terbaik dan inilah permainan terbaik mereka yang akan dikeluarkan Godiva fans Skyra sudah mulai berkumpul dan Vesager juga ada Saiko ada Finn mulai ternasat masih ada first time belum ada yang dibuka belum adanya Imperial Justice dari seorang Vesager masih sama-sama sabar ini Sang Raja di apa ya kayak ditahan habis-habis sama Aura Fire cuy iya betul ini bakal gimana ya tapi tadi Balmonnya udah mulai masuk perlahan cuman dia balik lagi bertemu dengan Esmeralda ada wave minion yang harus dihilangkan Lordnya adip HP-in lagi adip HP-in Lord benar sekali sudah mulai dibuka Godiva nya tidak boleh terlalu depan Godiva sudah membuang flickernya selama dua menit dan bahkan masih sama-sama sabar menunggu menuju 19 menit permainan Balmon di cara bottom lane yang juga mencoba untuk menjadi seorang Benedetta tinggal sendirikan di bagian belakang iya dikejar dan dia balik lagi sementara itu untuk kali ini pasang kailarnya udah ada cleansing dua namun kali ini masih bisa bertahan Oh akhir-akhir dipertahankan Oh my God terpancing dari Sang Raja dan harus kehilangan dua orang Aura Fire Oh my God kehilangan momentum mereka dan responsnya ya aduh itu kayak terlalu memaksakan sesuatu yang tidak boleh dimaksakan malai dan dia langsung tertarik reverse time dan langsung diajar habis-habisan sama Albert ya ya ampun damage dari Albert juga gede banget tapi itu Kai kali ini masih berputar ini masih dengan darah yang sangat banyak ini kalau Hai dapetin Lord bakal epic sih ini kalau Hai dapetin Lord ini bakal hey kalau melihat ini Hai pakai Ka hadir yang mendapatkan Lord atau ormat dan masih bisa untuk menyerang kembali Oh, tersisa dua orang-orang bayar. Oh, ya, what? Semua terfokus kepada Hai. Tapi mendadak Vesager muncul anak mayorat satu ini. Ini, dok, gue bilang. Ada lethal counter dan justru malah Vesagernya dapetin lornya ini. Benar-benar epic moment, epic, epic, epic. Wow. Gila. Mengerikan sekali suasana di dalam ruangan ini ya, teman-teman. Oke, 20 detik lagi tanpa adanya Albert kali ini. Lihat Lordnya udah mulai dipelan-pelan dipok lagi. Ditarik lagi, 4 melawan 3. Ini bukan angka yang bagus. Apakah mau ditabrak sama teman-teman dari Auralfire? Masih ditahan dan bahkan Hai-nya. Ini Jakal jadi 4 lawan Vesager. Iya, Albertnya 5 detik lagi akan muncul. Satipetarnya sudah mulai pecah. Finnya sedikit lagi USB tersisa. Hai-nya masih dengan Cyclops berputar di bagian depan. Udah ada R7 sedikit lagi S3-nya. Dan Sonata. Udah ada satu lagi time zone yang dikeluarkan. Hai-nya masih santui. Satu banget. Udah ada lethal counter. Setengah semua darah yang tersisa dari masing-masing tim. Di-reset kembali. Tidak apa-apa. Walaupun dapetin Lordnya. Dan mereka mendapatkan semua ini. Hebe tersarit. Mirik. Ini milik kerajaan Ararkeyoshi. Sudah mulai hilang benteng-bentengnya. Pertahanan dari raja. Dari segala raja. Ini Ararkeyoshi kalau emang kita mengatakan dari kerajaan. Dia tidak punya pagar lagi Pak. Hanya satu castile utamanya. Hanya masih bisa bertahan. Dikejar oleh R7. Balik lagi. Di bagian bawah. Ini dia bisa digagalin. Digagalin. Oh my God. Ada April Justice dan bakal ada Blasey Duet. Apakah ini akan membecahkan kemenangannya. Masih bisa ditahan oleh penjaga kerajaan Skylar. What? Dan Psycho-nya tidak tumbang sama sekali. Ketika 1v1 bergerak di antara Ararkeyoshi dan juga Aura Fire. Lordnya sudah mulai dicolek. Sudah mulai disentuh-sentuh. Siapakah yang akan mendapatkan tapi mereka pergi karya yang berbeda. Oh Psycho. Dengan mengundangkan Ultimatenya. Tapi dibalaskan begitu saja. Oleh Son of Godify-nya. Satu untuk satu. Tidak ada lagi Psycho untuk satu menit ke depan. Satu menit di line of the. Seperti satu jam. Lama sekali. Dan ini tidak ada DM yang tambah dan bakal di first time. Dari seorang Finn-nya. Facehugger yang dijar tapi masih bisa di heal. Dan masih bisa selamat. Oh my God. Fersia yang mencabang kembali di 2 tapi ada Skylar. Oh ini berbahaya. Facehugger juga sekarang. Terlangsung diamant. Gak begitu saja masih mencabang tersepiral. Dan satu hit terakhir diamaskan oleh Granger-nya. Oh lethal counternya gak kena. Dan masih hidup tiga orang. Dikejar sama Hai-nya malai. Di backup dengan reverse time balik. Lagi Hai-nya. Gak boleh gendekkan ke bayi alien. Bayi kerajaan ini tidak boleh dideketin. Enggak mau kelarin gamenya. Masih sama-sama pengen having fun dari kedua tim. Dari ke-10 player tidak mau pulang cepat. Apa itu pulang cepat? Kalau perlu nginep di MPL Arena walau. Gas. 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 Ini dia 25 menit. Jalannya game. Dari Aura dan juga dari Ararchy. Masih beradu semuanya. Oh my God. Sementara itu akan kehadap sebuah serangan. Yang akan dilakukan oleh masing-masing tim. Wow. Dikit lagi. Dikit lagi. Dikit lagi. Jadi Lord-nya. Lord-nya. Saiko. Diabankan oleh Saiko. Dengan mudahkan kagurannya. Doppel kill. Dapatkan oleh Saiko. Teguh tapi dia masih tidak high. Mencukup tingkat keadaan depan. Tapi tidak ada lethal counter. Ini Lord-nya benar-benar tebal banget. Dan mungkin akan menjadi game changing. Untuk menit yang ke-26 mulai. Wow. Apa bagaimana caranya tadi Saiko? Berhasil langsung mendapatkan karena Lord-nya. Gila. Dia paksain yang over turn di dalam sana. Dan benar-benar ini gak tau kenapa ya. Saiko. Hari ini benar-benar dipakai semua lung hokinya lung. Besok gak boleh keluar dia lung. Ampe teras aja besok. Ampe teras rumah aja ya. Ampe teras rumah aja. Ampe teras GH aja. Ampe teras GH aja. Lihat Albert sudah berada di depan. Lord-nya bakal berjalan. Menit 27 game coming in. Wow. Ini dia. Hanya ada 3 support system yang dimiliki oleh Aura Fire. Lord-nya udah mulai di-board. Lord-nya masuk. Dan senang-an udah mulai dari Anarki Onsi. Webbingnya habis. Estesnya down. Sementara itu Fence aja langsung kembali ke dalam base-nya. Bisa kahai bisa bertahan? Gak bisa. Tidak bisa. Dua bar lagi. Akhirnya pun harus mundur. Lord-nya bisa ditahan. Masih bisa. Masih ada immortalisi. Masih ada imortalisi. Masih ada penjahannya. 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 Oh my God. Oh my God. Oh my God. Triple kill. Jadi ini dia. Dua satu untuk Arar Kiyoshi. Nice. Nice. Teriakan di atas panggung. Dan ini lagi. Wow.